Game yang pertama Yes, yes, yes Game yang pertama antara Dewa United Sports Dan Langsung di pause begitu aja Tapi kalau kita ngomongin komposisi nih ya Terutama di last pick yang dipilih oleh teman-teman Dari Dewa United Cangga Itu adalah sosok yang lumayan penting banget juga ya Dimana Bisa menambahkan elemen high ground juga Dimana clearnya cepat Dan juga berotomatis Kalau misalkan udah nge-clear Bisa rotasi juga Ngebantu teamfight Mungkin ngebantu nge-gang ke arah atas Atau bagian bawah Dan itu yang harus diperhatikan Oleh teman-teman dari Geek Fam Om Muawa Oke Lihat sih Apalagi Cangga ketika punya meter shower Dia bisa dengan cukup mudah mendapatkan purple buff Atau langsung nyolong gitu loh purple buffnya si Kari nantinya Yang main sama Hans Jadi balik lagi dengan adanya Matilda ya Pastinya ini sangat diharapkan untuk big fan mereka bisa at least nge-hold lah Dengan soul bloom yang kita tau burst damage di early juga bakal sakit Itu bisa membuat kayak Selena agak sedikit ragu-ragu untuk maju Kalau abissel arrow nya gak hit Tapi kalau kena abissel arrow nya udah lah Itu apapun yang terjadi Dia pasti lompat ke depan Dia pasti coba untuk garrote dan kawan-kawan Jadi early nya gue rasa disini masih akan dipegang oleh Dewa United apapun yang terjadi Cuman di late gamenya dengan adanya Kari Bakal besar nanti untuk damage deal nya Dari sisi belakang Jadi Masih untuk V50 tapi kita harus melihat 5 menit awal Kalau kesetirnya memang sudah cukup jauh banget Gue rasa Dewa akan mengamankan game pertama sih Karena udah terlalu apa ya Early nya dapet banget ini Buat si Dewa United Yap Dewa United ya Tapi Kalaupun ini pulung tuh berpikir om ya Ini kalau emang udah full item nih masing-masing Antara Kari dan juga Chang'e Meteor Shower diaktifkan Speedy Light will diaktifkan Semuanya beradu nih Kayaknya Chang'e ada keunggulan kali ya Karena kalau untuk Chang'e sendiri Apabila itemnya udah penuh banget nih Buset deh itu Meteor Shower nya nyolek doang Ngebakar nya sampe besok kali doang Nah Betulnya dibakar gak ada yang bisa lari juga kan Dia punya Ice Queen 1 nanti Ini udah pasti lah Kalau Ice Queen 1 udah pasti sisanya item damage Jadi Wah Ya susah apalagi range nya si Kari Pendek banget gitu loh Mulumoh Spinning Light will Spinning Light will juga Kalau kena bagus Tapi Kalau gak kena ya gimana lagi Damagenya pastinya diamankan Sama Dewa United sendiri Karena Speedy Light will ini kan Lebih efektif ya Lebih efisien juga dengan Ditambahin lagi dengan Phantom Step yang dimilihin oleh Kari Gitu lah Ada Apa ya Ada burst juga disana Ada critical juga disana Yang dimilihkan oleh Kari Tapi itu lagi Iya Bisa gak dia dengan Phantom Step yang dia milikin Sambil mengelak Sambil ngedash Sambil lompat Itu tetap memberikan damage Tapi tetap menyelamatkan dirinya Kari Burst damage Kari bakal menghancurkan grok Nantinya Cuma Untuk menjaga Kari di early game ini Itulah tugas Dari pemain Deep Palm Junior Bener banget Nah kita kalau ngomongin sosok frontliner tadi Mungkin udah disentuh dikit Nah itu yang mungkin Agak kekurangan dari temen-temen dari Geek Fam ya Mungkin hanya sosok Ruby lah Dan mungkin nanti Nananya mungkin akan menjadi roamer Oh ya ada Tamus juga Tetapi Kalau misalkan kena mid-tier shower ini Yang menjadi bahaya Yang mungkin terutama Udah dapet Ice Queen 1 Udah ada utility dari slow effectnya Dan juga Item-item damage lainnya Ditambah juga damage Di temen-temen yang canggah Akan lebih ngebersedawan lagi Dan itu mungkin Yang lagi-lagi Menjadi PR Dari temen-temen Geek Fam Sementara mungkin Kalau membawa ke arah late game Akankah Geek Fam menang Itu juga menjadi pertanyaan Karena Ya balik lagi High ground dari temen-temen Temen-temen dewa juga Bukan main ya Sebenernya ya Mengetahui ada sosok pick off juga Ada Selena Dan juga ada sosok high ground juga Dari seorang Chang'e Itu menjadi tugas yang cukup Apa ya Berat nih Kalau dari temen-temen Geek Fam Cuman kita gak tau Karena nanti Nananya Untuk memberikan backup-an Oke Kita lihat disini Lito Wonderers Sudah diamankan oleh Hayabusa Akan kasih snowball Ke momentum mungkin Mengetahui Kari Tidak bisa terlalu berbuat banyak Sementara di early game Tetapi lagi dan lagi Paus ya temen-temen Sabar dulu Kita juga udah gak sabar Di meja caster Tetapi Pak Pulung Eh Om Mawa mungkin Di 1,5 menit pertama Apa yang terjadi Apa yang Om Mawa Bisa kasih analisa Ya belum ada sih Terus terang belum terlihat Belum ada ya Masih Masih santai Memang dari Dari Ruby sendiri Secara match up Jika berjumpa dengan Chang'e Gak manis-manis banget Karena Ruby Dia butuh Satu buah 5 minion Dari dia Lebih jelas lagi Masih-masih Game pose again Untungnya berantakan Ada Penetasi terhadap Dia bisa masuk Menara Mereka Sama bagi Geek Fam Dari Geek Fam Dari Geek Fam Dia juga Di Dewa United H Dengan Chang'e Chang'e sebelum level 4 Mungkin agak sedikit sulit Untuk bisa berharapan Dengan Ruby Dia akan bisa memberikan Fokus damage Cuman di bagian tengah sebelumnya Kita akan lihat Bagaimana Soul Bloom Yang dimiliki oleh Ruby Begitu sakit Begitu menyakitkan Tetapi Kari Masih memiliki Satu Phantom Step Untuk bisa kabur Dari raya tersebut Sambil memberikan Damage tambahan Yes Bener banget Mengetahui komposisi Dari Dewa Kita ngeliat disini Salah Satu Abyssal Arrow Sudah terkonek Dan tampaknya Kari dan kawan-kawan Memilih untuk farming aja Mengetahui Yes Mereka Terlalu Terlalu lemah Tetapi tampaknya Di bagian bawah Satu Melawan dua Terlalu besar Melawan Fenrir Bagi Fenrir Dan dia harus Dertake down Tampak pulung Itu dia Hal yang mereka Tukar Hal yang mereka Lakukan Dimana Tartal Dibiarkan aja Seperti itu Tapi mereka Berusaha Untuk bisa Mendapatkan Satu Ototar Di bagian bawah Tapi kayaknya Sejauh ini Belum berhasil Rencananya Betul Betul Tapi yang gue suka Dari Geek Mereka Tidak terlalu memaksakan Tadi mereka Ada duel Di arah dari Tartal Mereka Tidak memaksain Mereka lebih memilih Untuk melakukan Split terlebih dahulu Dan itu membuat Dari goal gap nya Tidak terlalu jauh Untuk Geek Bahkan mereka Tidak terlalu tipis Atas Dewa sendiri Cuman memang Harus berhati-hati Dari Geek nya Jangan sampai Untuk salah opening Karena Grok udah pasti Akan selalu berada Di garis depan Dan itu Wajib untuk Ditumbangkan Terlebih dahulu Sebelum masuk Ke teman-teman Yang lain Seperti yang terjadi Sekarang Bulung Yap Tiga hero Di bagian atas Tamus Sudah mulai dikepung Sementara Hayabusa Dengan Satu Shuriken Yang dia milikin Ataupun Quartshadow Yang dia masih berusaha Untuk Altamis Maju ke bagian depan Masih di backup oleh Rekan-rekannya Sementara Cluster Berpindah sedikit Ke bagian belakang Udah ada Matilda Juga yang langsung hadir Dikeluarkan Detoners Tapi lidah yang Cukup panjang Untuk bisa mendapatkan Karamatilda Karamatilda Juga mengeluarkan Satu cycling eagle-nya Dia terbang Mengitari Karamatilda Sementara itu Ada transforma Yang dikasih Oleh Samo Ht Dimana Power of Netter-nya Lepas Lalu udah ada Molina Semua Langsung menabrak Ke arah tubuhnya Rupture pun Hanya melihat Dari kejauhan Tidak ada Satu player pun Tumbang Dan inisiat Yang mereka lakukan Hanya bisa mendapatkan Setengah Dari shield turret Yang dimiliki Oleh pemain Dari Gatepump Junior Yes Tidak ada Satu player pun Tumbang Bener banget Tetapi kita lihat disini Tiga melawan satu Akankah Uzumari Kuat Sedangkan seorang rubi Tetapi tampaknya Meteor Sauri Masih sedikit miss Tetapi tampaknya Damage yang diberikan Hayab berhasil Mencuri satu poin Untuk teman-teman Dari dewa Dan kita melihat disini Pressure Sudah bagian bawah Hans Akankah dia Komit untuk Mendefense Tarut bagian bawah Tetapi tampaknya Matilda sudah bergerak Untuk membackup Seorang kari Untuk mengclear Wave di bagian bawah Disini Pak Pulung Yap itu dia Ada turtle Kembali Sostro Sementara di bagian bawah Ada satu shield Tarutnya juga Yang udah mulai Digocek-gocek Tapi masih ada Kari untuk menghilangkan Oh Habis alro Tadi harusnya langsung Kodek ya Cuman di atas Udah ada satu Detoners Welcome Yang dikeluarkan Guna untuk menjauhkan Aja nih Tamus Dari pergerakan Baratnya Di bagian Ataupun di area Pit dari turtle Udah ada Soulbloom Lalu Udah ada Flameshot Cuman tadi Sepertinya Soulbloomnya langsung Turtlenya Akan menjadi Milik dari Pemain Geek Farm Junior Om Wawa Ini dia serangan Demi serangan Sudah mulai tersusun Dengan rapi nih om Betul Soulbloom serangan Yang terjadi sekarang Dimana dari dewa Tampak terlihat sedikit Memaksakan Untuk melakukan team fight Dan Geek Mereka sadar Akan Halo Bahwa mereka harus Menyelesaikan item Terlebih dahulu Mereka bermain dengan Sangat objektif sekali Terbukti dengan Hans yang Setelah mendapatkan turtle Dia langsung fokus Oke gue bakal masuk ke jungle dulu Gue bakal power main kembali Untuk bisa membuat item Lebih cepat Akhirnya Bahkan untuk dari segi perform Untuk levelnya sendiri Dia gak tertinggal jauh sama sekali loh Dibandingkan dengan Altamis Dari Dewa United Jadi Masih unggul Sebenernya untuk Harsha Apalagi dia adalah Marchmont yang nanti Untuk diarah dari Live Game Akan jauh lebih sakit Dibandingkan dengan Assassin Yes Itu dia Power of nature Yang dikeluarkan oleh Samohate Juga berguna Saat dia mengeluarkan Ataupun ingin masuk Ke dalam merumputan Open map Sementara di atas Dua hero Masih berusaha bertahan Di bawah Meteor shower Dikeluarkan Akan ada satu hero Yang mulai kepanasan Karena dimandiin Tapi damage Yang dikeluarkan oleh Meteor shower Belum bisa masuk Semuanya Ataupun menabrak langsung Armor yang dimiliki Oleh Ruby Yes Bener banget Dimandiin Begitu aja Tetapi tampaknya Kita lihat disini Pressure di bagian atas Rupture Dan juga Maves Sudah diberikan Tetapi tampaknya Belum commit Untuk men-take down Seorang barat Hanya untuk clearing wave Saja Mengetahui disini Tadi Dewa Kalah tertol Tetapi tampaknya disini Dewa 4 orang Mengisi bagian Uzumaris Tetapi tampaknya Ruby Harus tertake down Dua kali Di menit yang ke-6 Dan bahkan Ter di bagian bawah Geek Fam Sudah hancur Dan yes 25 detik menuju turtle Dewa tampaknya Dewa tampaknya disini Memiliki momentum Untuk men-take down Seorang turtle disini Men-take down Sebuah turtle disini Pak Pulung Yap itu dia Adalah hal yang sangat Baik tadi dilakukan oleh Dewa United Espo Dimana mereka melakukan Push Berempat Sangat cepat juga Pergerakannya Ada satu ataupun Dua hero tadi Dari belakang Duanya lagi dari depan Diawali dengan Wild Charge juga Yang membantu Untuk bisa memberikan efek Airborne terhadap Ruby Ruby nya terkena efek Dari crown control Yaudah Itulah kesempatan yang Sangat-sangat baik Dilakukan oleh pemain Dewa itu sendiri Sementara di bagian tengah Ada bari yang dikeluarkan Lalu dibalaskan juga Oleh Molly Nasmuth Ada abisal trap Gideon Ocean keluarkan Sementara Uzumaris Di area dari P-Tartle nya Mulai bergerak Rukur Baris-baris ini Dan berumputan Little Wonder Mulai diamankan Abisal row nya Gak kena karir siapapun Turtle nya mulai Dicolek-colek Sementara itu Untuk grog nya Masih berusaha melindungi Metal Shower di bagian belakang Ibu saya mencoba untuk Maju Belum ada damage Yang berhasil diantarkan Segitu penuhnya Kecuali Metal Shower Tadi yang langsung dilanjutkan Juga oleh grog Yang maju ke bagian depan Ini adalah hal-hal Yang sangat-sangat baik Dilakukan oleh pemain Dari Dewa United Dimana Chang'e nya Sudah mulai Memberikan penetrasi Dengan Metal Shower Yang dia miliki Tamus pun Harus masuk ke bagian tengah Untuk bisa membantu Memberikan backup Terhadap rekan-rekannya Abisal row Dilemparkan lagi Gak kena karir siapapun Dan Tamus nya Akan kembali Menuju ke lane nya Sandir Wow Tadi saya pikir Gue pikir Geek Fam agak maksa Tetapi tampaknya oke Satu korban Seorang Ruby Dituker sebuah turtle Mungkinkah itu agak Worth it Apakah itu worth it Dari teman-teman Dari Geek Fam Worth it Worth it aja Kalau kita lihat dari network mereka Karena memang tugas dari mereka Adalah membawa game ini Masuk ke late game Dan ini kita sudah akan Menginjak di menit ke 10 Jadi Sebentar lagi Hans akan aktif Cuman yang memang Mengerikan adalah Radiant Armor Harus cepat untuk diselesaikan Bagi pemain Geek Fam Karena itu akan bisa Meminimalkan Damage Yang akan keluar dari Chang'e berikutnya Yap Chang'e akan bisa menjaga jarak Hei hei Meter Shaurud Sudah dikeluarkan Sepertinya Tamus kali ini Akan menjadi target sasaran Sementara itu ada Guiding Wind Langsung aja membuat Tamus Tadi masuk ke dalam Perumunan Habis itu dilemparkan Lagi ada karibang itu Tetapi Phantom Semanggal maju ke bagian depan Ini akan menjadi Sebuah blunder kah Dan bener aja Detoners welcome Untuk mesin Guiding Wind Tadi memanggil kembali Karibang maju ke dalam Barisan belakang Selamat sudah Untuk saat ini Wild charge ya Untuk sedikit lagi BBM dimiliki Ong oleh pemain-pemain Dewa Indah Tadi bisa diantarkan Langsung karena Matilda Dua orang dimiliki Oleh pemain Geek Fam Junior pun harus langsung Dipumbangkan dengan Begitu cepat Ada Kari dengan Seperempat SP yang dia milikin Samu Hapi bersiap Dengan power veneternya Keluar dan juga Memberikan putarannya Gak kena Sedikit lagi Padahal tadi Bisa mengantarkan BBM Karakari Dengan darah Yang gak begitu banyak Meteor Showernya Sakit banget Itulah yang mengerikan Dari sosok Chang'e Sangat-sangat Mengerikan Meteor Showernya Wow Memberikan zoning Atau bahkan Memberikan damage Juga tadi Chang'e nya Luar biasa Dengan statistik 2 1 4 Untuk menit yang ke 10 Ini berarti dampak Dari seorang Godlaner Dari Dewa Bener-bener maksimal Kalau kita lihat Udah main aktif Udah main teamfight Dan bahkan Setelah dia mendapatkan Dari bagian bawah Dia udah Oke gue fokus teamfight Gue bantu Utility Gue bantu Kasih damage Dan juga zoning Zoning Pemain dari Geek Sekarang Dewa Sudah memulai inisiasi Bagian Lord Kita lihat Samohate Menjadi frontliner Akankah DCD commit Tetapi tampaknya Dewa Masih berhati-hati Masih cukup sabar Mencari opening Untuk teamfight Dahulu Sebelum mungkin Commit ke arah Lord Disini Pak Pulung Yap Itulah yang udah mulai dilakukan Sementara itu Abisaloro yang di bagian belakang Langsung aja menabrak Karena tamu Setamu dengan WC Yang dikeluarkan oleh Pesatu pemain dari Dewa United Yaitu Grok Masih bisa bertahan Masih bisa dipanggil Anggir oleh rekannya Ini dia Power Knight Dikeluarkan Belum begitu Berkemes Untuk nilai game kali ini Karena udah beberapa Item defense Harusnya dimiliki Oleh pemain Dari Kipam Junior Hayabusa Pinter banget Kuat shadow-nya Phantom Shuriken Balik lagi ke bagian belakang Abisaloro dilemparkan Uzumaris melihat dari kejauhan Siapakah yang akan Bisa dia set up Untuk misalnya Dikeluarkan dari I'm offended-nya Tapi Metal Shower Begitu mengerikan Dimana Di saat itu Dikeluarkan Banjir sudah Damage Yang harus diterima Oleh pemain Dari Kipam Junior Bener banget Tetapi tampaknya Masih kedua tim Hanya tarik ulur saja Belum ada yang Komit fight Masih menunggu opening Masih menunggu celah Yang bener-bener tepat Tetapi kita melihat disini Metal Shower kembali Dilontarkan oleh Seorang penerit Memberikan Vince Satu HP saja Untuk kabur disini Kita bisa melihat Teman-teman dari Dewa Masih mengontrol map Masih memimpin Atau mengontrol Dari segi Map control Bisa dibilang Tetapi tampaknya Geek Fam masih ada Kesempatan untuk Yang namanya Mengembalikan Jika Jika Dewa itu Tidak berhati-hati Om Mawa Melihat situasi ini Apa yang harus dilakukan Geek Fam Mereka harus bisa mancing Jangan sampai ke pick up Seperti yang sekarang Masih bisa selamatkan Kita melihat disini Tamus masih bisa selamat Dengan guiding win Seorang Matilda Tetapi tampaknya ini Adalah momentum Yang ditunggu-tunggu Dari teman-teman Dewa Dia langsung mitir Syaur ke arah Lord Dan bahkan Komit Ke arah Lord disini Geek Fam Akankah Curi Tetapi tampaknya Yes Lord Sudah diamankan oleh Hayabusa Sekling itu sudah dikeluarkan Tetapi tampaknya Abyssal, Arrow Dan Dewa Mereka memilih Permainan yang sabar Setelah mendapatkan Lord Mereka langsung mundur Tidak memaksim Fight disini Pak Bulung Wow Begitu terlihat ya Ada perbedaan dari Networknya Bahkan untuk dari Hayabusa dan juga Kari sendiri Ada jarak lumayan Ada jarak 1800an Memang Sudah ada 2 item defense Yang dibikin oleh Kari Ada Thunderbat Dan juga Profile Armor Ada True Damage disana Ada Efek Slow disana Lalu udah ada Movement Speed tambahan Juga untuk Kari Cuman Hayabusanya disini Full Item Damage Mau gak mau Apapun yang udah dibangun oleh Kari Itu nanti akan diacak-acak Walaupun mungkin nanti bisa aja Damage yang terbagi Di atas Speed pun sudah dilakukan juga Ada 1 inner target Udah berhasil dihancurkan Di bagian tengah Mereka mungkin bisa aja Mengumpulkan Ataupun menghancurkan Sesaat lagi Tapi di bawah Lordnya Sudah siap Untuk bisa masuk Kakinya udah langsung Diangkat Nabang ke bagian depan Ada yang Tontas Welcome Tapi tidak ada Satupun orang yang berhasil Ditelan oleh Barat Sementara impita targetnya Berhasil dihancurkan Barat Jatuh mundur kembur Kembali game belakang Sebentar Tamusnya maju ke bagian depan Memberanikan diri Belum ada Better Shower lagi Karena sekarang mungkin Masih go down Di tengah Drop dan juga wave Minion siap Untuk langsung Mesat masuk Dan juga menabrak lagi Tara defensive Dan dibangun oleh Pemain dari Kipam Junior Ada Better Shower Belum terkonek Ke arah pemain Dari Kipam Junior Sementara itu di bagian Atas sana Hayabusa Masih santai in and out Dengan quad shadow Yang dia milikin Maju mundur Depan belakang Untuk bisa mendapatkan Ataupun memancing Aja pemain dari Kipam Junior Untuk keluar Dan juga mengejar Dirinya Wow Dua Better berhasil Dapatkan Daori Dewa Dan tampaknya Disitu Retribution Nyagagal Fenrir Dengan mitir shower Berhasil Mendapatkan Orange buff Milik Kipam Disini Pak Pulung Dan kita lihat disini Dewa cukup rapi Cukup disiplin Mereka tetap Memberikan pressure Tetapi tidak mau Terlalu offside Tidak terlalu Gegabah Kita lihat disini Ada perperangan Perbebaf Siapakah yang akan Mendapatkan Samuatnya menjadi Prat-lainan dari Teman-teman Dewa Mitir shower Dikuarkan Tetapi tampaknya Damage yang diberikan Masih cukup luar biasa Samuatnya menjadi Target dari seorang tamu Tetapi Berhasil di backup Oleh teman-teman Dari Dewa Kini Mayabs Pukul mundur Terpukul mundur Masih bisa kabur Itulah yang udah mulai Dilakukan oleh pemain Dewa Mereka punya kekuatan Mereka terus-terusan Mengepus Carinya nih om Akan aktif Di menit berapa nih om 16 maybe Udah sekarang Udah sekarang sih Carinya sekarang sudah aktif Udah sekarang harusnya Udah harus aktif ya om ya Betul Kerugian dari Geek Fam adalah Mereka harus kehilangan Dua inhibitor tadi Memang sangat disayangkan Tapi Item build Dari pemain Geek Fam Ini sekiranya sudah Sangat-sangat cukup sekali Untuk bisa menahan Damage yang akan Diberikan oleh Chang'e Mereka punya 3 buah Radiant Armor Itu bakal tebel banget Tamu Fuji bersama dengan Si Matilda juga Dan tinggal cari Satu source damage lagi Yang bakal masuk Lewat belakang Yang pastinya akan Disusul oleh Nana Yang bakal mengarah Ke item damage berikutnya Ini dari Chang'e ya sendiri Untuk item terakhir nih Anta itu oleh Crystal Ataupun bisa aja Ke arah Bloodwings Yang bisa dia bangun Di saat dia membangun Bloodwings nantinya Akan ada up sword HP Yang sangat-sangat banyak juga Bisa dikumpulkan oleh Chang'e Itu akan menjadi sebuah Keunggulan lagi Terhadap dirinya Dia siap juga Untuk memberikan damage Tapi ternyata Holy Crystal Kali ini yang udah Diamankan Ini Radiant Armor Juga siap untuk ditabrak sih Om dengan item Yang udah dimiliki oleh Chang'e Udah siap untuk memandiin Udah siap untuk memandiin Dan sekarang di bagian tengah Dari area Purple Bob-nya Pertempuran udah mulai terjadi Metro Shaw Udah dikeluarkan juga Purple Bob Akhirnya akan menjadi Milit dari pemain Dewa United Sementara itu mereka mundur lagi Mereka cukup sabar Mereka tidak mau tergesa-gesa Benar Tidak mau tergesa-gesa Mengetahui Lord akan bangun Atau akan muncul Di Land of Dawn Kurun waktu Kurangan dari Tiga detik sekarang Dan Dewa Mereka masih mengontrol map Mereka masih mengontrol pertandingan Tetapi Geek Fam Pelan-pelan Mungkin akan mencoba Untuk mengembalikan Jika saja Dewa melakukan kesalahan Kita lihat disini Lord sudah mulai di Poking-poking saja Mungkin Hanya Membutuhkan informasi Untuk supaya teman-teman Dari Geek Fam Keluar dari minimap Dan itu yang Harus mereka lakukan Mereka tidak mau terlalu Tergesa-gesa Mereka tidak mau terlalu Terburu-buru Dan masih Itu penting Mereka harus Cari informasi Dimana letak Dari seorang hari Masih belum keliatan Dari minimap disini Tetapi tampaknya Hayabusa sudah mulai split push Melawan Tamus Dan Tamus memberikan informasi Ke arah teman-temannya Tetapi Hayabusa sudah ready Untuk masuk ke arah Lord disini Pak Pulung Yap itu dia Mereka belum mau Terlalu terfokus Untuk bisa mendapatkan Lord Masih memancing saja Dan sekarang ada satu player Yang tertangkap Basah Ruby-nya Harus menjadi korban Udah Cycle-nya Eagle Tapi Sakipan Raltami Bisa akan diselamat Namun dikeprek Malah oleh Lord Dia pergi ke arah yang salah Dengan HP yang sangat-sangat sedikit Mendadak Langsung dikeprek Begitu aja Sebentar Peter Choward Memandikan ke arah player Dari T-Pop Bisa bertahan sejauh ini Bandreer-nya Harus menjaga jarang Tapi Cari-nya It's time to your shine Bro Ini mempunyai kalau Cari Sekarang udah bisa Memberikan damage yang sangat-sangat Mengerikan sekali Coba lihat aja tadi Siapapun ada di depannya Langsung dimandiin Dengan speedy light wheel Dengan kecepatan seperti itu Dan juga damage Yang sangat-sangat Besar sekali Om Wow Luar biasa Geek Fam Kali ini mereka juga Back on the track ya Meskipun kehilangan Dua boi inhibitor Meskipun mereka memang Harus bertahan sekarang Tapi Damage output Yang dipegang oleh Geek Fam Ini sudah Tidak bisa dipandang Sepelel lagi Kita bisa melihat Bagaimana tadi adanya Kombo Molina Blitz Bersama dengan Molina Spuds Yang dilakukan oleh Vince Berhasil mendapatkan Ultimis Dengan Hayabusa dia Jadi Hayabusa sebagai jungler Ini Bagus di early mid Tapi ke late game Seperti ini Dengan cukup banyak Ke burst damage Gue rasa dari Dewa United Mereka harus Mengandalkan Pick off player Dan Itu wajib Mereka lakukan Sama seperti ketika Mereka melakukan pick off Terhadap Uzumaris Kalau mereka bisa Dapetin hal yang sama Satu kali lagi Mereka masih ada Di dalam permainan Tapi kalau mereka gagal Ditabrak dari arah depan juga Akan menjadi duel Untuk sustain Dan kita lihat Seberapa lama Dua ini ya Dua lini depan Grok bersama dengan Barats Yang menahan Demons dari Kari sendiri Iya Setuju banget Tetapi tampakan Lord Sudah marching Di bagian bawah Ini adalah momentum Yang dibutuhkan oleh Teman-teman Geek Fam Kita melihat disini Dewa masih cukup disiplin Masih cukup bisa Untuk meng-clear Tetapi tampaknya di bagian atas Tamus Sudah berlawanan Dengan dua orang Disini hanya Untuk clearing Dan juga memukul mundur Dari teman-teman Dewa Kita lihat Lord sudah bagian Sudah Bagian bawah disini Pak Pulung Apa ya Akan terjadi Kita lihat Mitir Saur dilontarkan Tetapi tampaknya Hanya untuk clearing wave Dan juga mencicil Darah dari seorang Lord Sama hati Harus berhati-hati Karena burst damage Yang diberikan oleh Kari Sudah sakit Sudah maksimal Tetapi untuk sekarang Dewa tampaknya Masih bisa Men-defense Dengan cukup rapi Disini Pak Pulung Belum ada wave Yang berhasil diantarkan juga Entah itu dari area mid Area bawah Mereka berhasil mendapatkan Satu inner turret Cuman belum bisa mendapatkan Karain bertarretnya Ini Lord menit Ke 17-an loh tadi Tapi dengan Hanya mendapatkan Satu inner turret Kayaknya Gak berjalan dengan baik juga Tapi Altamist Mencoba untuk memberikan Langsung shadow killnya Apakah dia memiliki Show Satu WON Tapi ternyata Kali ini Hilang sudah Ayah busanya Dembeznya terbagi Dia gak bisa mendapatkan Langsung ke arah karinya Sementara-sementara pertemuan Kembali terjadi Di bagian tengah Double kill udah berhasil Didapatkan juga oleh karinya Tambus mendorong mundur Langsung grog Untuk tidak bisa lagi Mendekat karar rekan-rekannya Sementara itu Untuk purple buff Yang akan menjadi milik Jari kari Dimana rutur Membuat parimeter Agar pemain dari Dewa United Tidak bisa maju Dan juga mengganggu Karakari Di tengah Mereka terus-terusan Tidak ada wave minion Tapi mereka menghancurkan Satu persatu Lini pertahanan Yang dimiliki oleh Dewa United Abis ala rohnya Dileparkan Abis ala roh gak kena Siap-siap untuk I'm offended Siapa yang akan langsung Ditarik ataupun Semuanya akan langsung Dibuat di dalam satu titik Rupturnya Memberanikan diri Maju ke depan Sendirian Ini waktunya untuk Mereka bisa mendapatkan Dimitresaran Jack Lee mencoba Ngeflank ke arah atas Dan juga melemparkan Abis ala rohnya Tapi tetapi dia ada Satu player yang kena Dan again and again I'm offended ya Berhasil untuk mendapatkan Pemain dari Dewa United Karinya mulai menggabung Broknya Dengan wild charge Tambus akan menjadi korban Dan kemenangan sesat lagi Yang menjadi milik Kari Geek Fam Junior Apabila mereka tetap Memaksakan seperti ini Dan berhasil sudah Game pertama Milik Geek Fam Junior Wow Geek Fam Junior Benar-benar Kalem Benar-benar Sabar Dan alhasil Meskipun mereka Benar-benar ter-pressure Dua innovator Sudah jatuh Dari teman-teman Dari teman-teman